hai 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 kanan lurus nabrak Oh berarti ketemunya kita ke atas juga ya Halo bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang ini saya mau kembali ke tempat rantai yaitu Korea Selatan ini bersama saudara-saudara saya dan sekarang ini saya berada di Sukarno Hatta untuk menuju ke tempat check-in saya naik Garuda Indonesia jadi seperti apakah suasana bandara seperti ini ikutin terus video ini oke ya temen-temen aku sekarang sudah memasuki tempat check-in penerbangan internasional 10 tahun tapi kondisinya seperti ini ya Rami Rami sekali tes selamat sampai tujuan selamat datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bandaranya cukup bersih ini peringkat peringkat keberapa? peringkat kedua di Asia eh di Asia Tenggara setelah Singapura peringkat keberapaan peringkat keberapaan peringkat keberapaan peringkat keberapaan peringkat keberapaan di sini berbagai suku bangsa berkumpul di sini karena mau naik pesawat menuju ke luar negeri karena ini adalah terminal 3 tujuan internasional dan itu adalah tempatnya check-in check-in pesawat Garuda yang merah itu untuk yang spesial business sementara yang sebelahnya adalah untuk kelas ekonomi begitu dan saya karena tujuan Korea maka daftar di sebelahnya yang merah itu jadi begini dalam mau check-in atau penerbangan minimal 2 jam sebelum penerbangan itu kalian sudah check-in atau sudah siap ini kan saya pesawatnya jam 11 malam ditutup check-innya jam 10 dan ini masih jam 7 jadi 1 jam saya gunakan untuk istirahat di sini nah sebentar lagi saya mau check-in namun check-innya sekarang sudah dibuka sih namun saya mau santai-santai dulu karena masih punya waktu 2 jam berikutnya nah begini teman-teman jadi saya tadi sudah check-in sudah ke imigrasi alhamdulillah semuanya beres, lolos, dan pamaskala sekarang saatnya kita sholat menghadap Allah SWT untuk sholat agar selamat di sini ini usahlannya jadi kita wuduk di sini nah ini usahlannya sepatu kita kita copot di sini itu musholatnya kita ingin di tempat-tempat di sini mari kita sholat kepada Allah SWT alhamdulillah Alhamdulillah sudah selesai sholat sekarang saatnya kita jalan-jalan di sini oke ini barangnya bebas pajak ya jadi teman-teman bisa beli di sini sebagai oleh-oleh ini bebas pajak tuh duty tax free bebas pajak maksudnya bisa pajak gimana ya kalian beli banyak di sini dibawa ke negara lain itu gak ada masalah gitu gak ada penyitaan gak ada gak ada yang pertanyaan yang aneh-aneh gitu gak ada ini ini di sini ada gerbang atau gate untuk penerbangan mulai dari nomor 1 sampai 10 yang itu nomor 10 di sini ini gerbang terakhir yang sana itu berarti 9, 10, 11, 9, 8, 7 sampai sana saya ada di gate 6 9 sampai 1 sana berarti saya harus mengadu menuju ke arah sana ini di sini ada parfum semacam-macam lah produk-produk bergensi di setiap bendera interseanial ada tokoh seperti ini jadi sekarang ada di sini lalu kita sambil melihat-lihat di sini salah satu bandara tersibuk di Asia Tenggara setelah cangih Singapura berarti ini menunjukkan suatu kemajuan ekonomi di Indonesia ya sehingga banyak digunjungi oleh warga luar saya sendiri terbang ke Korea yaitu jam 11 sekarang ini masih jam 10 jadi masih ada waktu santai-santai jam 10.30 sudah siap masuk ke dalam pesawat teman-teman rambutnya rambutnya ini ada buku jadi saya mengajak teman-teman ruang penerbangan internasional seperti apa ya seperti ini ini di Bandara Soekarno-Hatta jadi ini ada di Bandara Soekarno-Hatta teman-teman ya ini aktivitas di sini sekarang masih sepi ya mungkin karena malam jadi jadwal penerbangan masih sedikit tapi kalau siang tentu rame disini bandara jelas bukannya selama 24 jam ini G8 berubang 8 kosong gak ada penerbangan selamat datang jadi kita sekarang menuju ke Bandara ini ini pasar apa ini Mirastapa gak ngerti ya mungkin teman-teman ada yang ngerti silahkan komen bandara ini megah bro besar jadi bandara ini itu megah bro besar lihat tingginya semoga Indonesia menjadi lebih baik menjadi lebih makmur menjadi lebih adil sejahtera bagi semua amin bentar ya saya mata kasih tau buat kalian oh ini warung tapi tutup tapi udah ini sejenis warung daud ini itu gerbang 7 ini gerbang 7 kita menuju ke gerbang 6 lama ya perjalanan dari gerbang 10 sampai ke gerbang 6 karena saya kan dari sholat tadi udah berapa ini ya hampir 5 menitan 5 menit lah jauh ya ternyata nah ini tembako tembako ada disini ini harganya bervariasi bisa buat oleh-oleh oke kita lanjut lagi nanti ya mana ini gerbang 6 saya sedang duduk-duduk menunggu pesawat terbang yaitu jam 11 sih ini jadi ini para penimpang oke disini pesawatnya mana pesawatnya pesawatnya sudah sudah stay disitu teman-teman tadi ya nanti saya saksikan di video berikutnya setelah sampai jadi ini teman-teman kita sudah mau memasuki pesawat ini kita ada di gerbang ini kita akan segera masuk pesawat oke alhamdulillah semuanya sudah lancar tinggal masuk bismillahirrahmanirrahim nah ini dia pesawatnya dan kita akan segera masuk ini pesawat terbang Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma syariyalla muhammadu'ala nabi sayyidina muhammadu'ala nabi sayyidina muhammadu'ala nabi sayyidina muhammadu'ala kita masuk teman malam dah oh iya oke kita masuk pesawat nomornya nomor 36 36 berarti kita ke belakang karena nomor 36 berarti kita ke belakang ya kita ke belakang kita ke belakang ini sudah sudah duduk di karang minggu kesiapan pesawat terbatu itu bagian luarnya alhamdulillah sudah sampai diwa dan selamat di korea senatana karena sekarang ini ya akhirnya kita menuju ke tempat pemeriksaan dan dulu menuju pabrik terkini tuk czerwacanya tuk czerwacanya Alhamdulillah setiba dengan selamat Saatnya Berjuang kembali Bismillahirrahmanirrahim Allahumma'sirahala Muhammad Alhamdulillah Sudah tiba dengan lancar Dan selamat Saatnya Berjuang Allahumma'sirahala Muhammad Terima kasih